Presiden Jokowi berbincang dengan dua korban eksil korban peristiwa 1965. Suryo Martono, salah satu eksil menceritakan saat peristiwa tersebut terjadi. Saat itu Suryo masih berusia sekitar 22 tahun. Suryo mendapat beasiswa dari negara lewat Kementerian PT IP atau Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan. Kemudian Suryo berkuliah di salah satu universitas di Ceko. Lalu peristiwa kudeta September 1965 terjadi. Suryo yang masih berkuliah di Ceko ikut menjadi korban. Dia dipaksa mengatakan bahwa kudeta September 1965 didalangi oleh Presiden RI pertama, Soekarno. Menurutnya hal itu sangat tidak masuk akal. Sebab saat itu Soekarno sudah menjadi Presiden dan menduduki kedudukan yang kuat. Yang saya tangkap saya belum berbicara dengan beliau-beliau ini banyak, baru ketemu di sini. Yang saya tangkap saat itu ada biasiswa untuk para mahasiswa, betul Pak? Ya, betul. Dan dikirimkan dari Indonesia ke Rusia maupun ke Ceko. Kemudian ada peristiwa 65, beliau-beliau ini tidak bisa kembali ke Indonesia. Bayangkan, masih mahasiswa. Mungkin Pak Suryo Martono bisa bercerita pendek. Ya, pada waktu September 1965 terjadi sesuatu peristiwa di Indonesia yang menyangkut adanya kudeta di Indonesia. Dan apa yang kita terima adalah bahwa kudeta itu didalangin oleh Bung Karno. Dan buat saya pribadi, itu sangat tidak masuk akal. Sebab Bung Karno waktu itu sudah menjadi Presiden dan dengan kedudukan yang kuat. Pak Suryo, saat itu umur berapa? Waktu itu umur 20, itu tahun 65 berarti, 22. Umur 22 menjadi mahasiswa di mana? Di Ceko. Universitas di Ceko. Universitas di Ceko, ya. Yaitu Sekolah Tinggi Ekonomi. Sekolah Tinggi Ekonomi di Ceko, atas biasiswa dari negara. Dari negara lewat Kementerian PT IP, Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan. Dari negara dikirim oleh negara lewat PT IP, atas semuanya biaya negara. Iya. Dengan perjanjian bahwa nanti setelah kita lulus harus bekerja dibuat untuk negara paling tidak selama tiga tahun. Oh, makanya ikatan dinas harus bekerja untuk negara selama tiga tahun. Tetapi karena peristiwa 65, Bapak tidak bisa kembali. Tidak bisa. Iya, tidak bisa kembali. Tidak bisa kembali atau takut kembali? Tidak bisa kembali karena saya dicabut paspor. Saya dan 16 teman-teman di PPI Ceko Selagia waktu itu. Dicabut semua paspornya? Dicabut semua karena tidak mau, kita tidak mau menandatangani persetujuan atas terbentuknya pemerintahan. Yang baru? Yang baru. Oke. Kemudian Pak, Suriyo Martono sekarang umur berapa? Dulu umur 22, sekarang umur berapa? 80. 80? Iya, bulan Desember. Kelihatan masih 40. Terima kasih. Kini Suriyo sudah berusia 80 tahun. Artinya sudah 60 tahun berlalu, Suriyo tidak bisa kembali ke Indonesia. Karena paspor milik Suriyo dan 16 mahasiswa Indonesia di Ceko dicabut. Alasannya karena tidak mau menandatangani persetujuan atas terbentuknya pemerintahan yang baru. Terima kasih. 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 Terima kasih.